Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Yudi Prabuqoh tukang donat dari parung itu tertua di semester kita lihat ya ada mesjid aneh ini coba coba masjid itu kok di sekat lihat kotor mesjid 3 kok takut mati sisa orang itu enggak ada kepasrahannya ke Allah Allah yang membuat kita hidup Allah yang buat kita mati nggak gini-gini di dalam coba sih pengurus masjidnya ini ada di sekat-sekat gini udah kayak jalan Tamiya gak tuh acar ini mampir cuman ya gue surut udah kayak di Tamiya tapi itu mati mah mati aja kali walaupun di dalam bangker besi juga mati-mati aja meskipun di dalam bangker besi ya di dalam akuran gitu ketaku apa kematian yang kita takuti itu akan tetap datang meskipun kita itu berada di apa itu ya perlindungan benteng yang kokoh ini Masya Allah jadi tamir masjid itu punya keberanian dan kedaulatan gitu maaf maaf malu saya malu sama Rasulullah dia malu sama Umar bin Khotob malu sama Abu Bakar as-siddiq malu sama Syedina Ali malu sama Allah malu sama dia sendiri kalau ngomong masjid itu loh Jogokarian itu jadikan rujukan kalau ngomong masjid Jogokarian itu ini ya apa namanya masjid itu loh jadi takmir masjid itu Jogokarian itu masjid di Jogokarian itu tokohnya Ustadz Yassir ASP ya dan konon beberapa teman yang pernah kesana itu luar biasa makmur ya subuhnya itu sholat subuhnya lima waktu itu rahmi dan orang makan disitu gratis katanya apa itu selalu harus di nol kan ini pendaharannya itu apa namanya keuangannya bisa berapa miliar gitu keuangan kas masjid itu terus saya dengar juga apa dari teman itu kalau oh bukan dari Yassir ASP ya kalau motor hilang di masjid Jogokarian itu diganti sama pengurus sementara Ustadz Yassir ASP sendiri ngurusin itu satu kamar mandi jadi kalau ada apa-apa yang kurang itu harus hubungi Yassir ASP ditulisan di pintu kamar mandi itu dia ngurus kamar mandi salah satu kamar mandi itu padahal dia orang penting itu sebenarnya saya dulu pernah beberapa kali ketemu dan bareng waktu di LPPTK Al-Quran itu di DKI waktu saya giat di sana 2-3 tahun itu itu pernah ya satu pesawat dengan Yassir ASP sama-sama ke Kalimantan Selatan ketemu ibu gubernur di Kalimantan Selatan dalam rangka peninjauan TPG ya jadi kelanjutan dari TPA itu adalah TPG dulu di Kalimantan ya kenal sedikitlah dengan Ustadz Yassir ASP yang memang semangat jihadnya itu tinggi kalau soal-soal dakwah Islam itu jadi pengurus masjid itu berkata ini Gus Nur itu ya khas seperti ini ya ya apa spontan ya berdaulat merdeka sunat aja potong lagi tuh pengurus masjid yang tadi itu yang begitu takut sebab Covid sampai disekat-sekat itu masjidnya itu kotor itu itu kata Gus Nur suruh sunat lagi lebih ya kok udah disunat kok disunat lagi malu-maluin aja kalau dikasih triplek itu memang omikronnya anu merambat lewat lantai nggak lewat atas gitu kelenteng dibersihkan siara dibersihkan disapu dipel masih di kotorin sama triplek begini dan bagi anda yang sudah subscribe itu ya Gus Nur setelah di penjara berapa 8 bulan atau 10 bulan masih nggak ini ya masih apa masih sih seperti dulu sahabat teman-teman dan seperti biasa mengisi konten mudah-mudahan manfaat ya yang pertama kabar gembira ya kabar bahagia insya Allah insya Allah awal-awal bulan Maret Gn 13 Madu Rukiah Gn 13 akan membuat acara apa itu seminar spiritual plus jumpa silaturahim antar agen di seluruh Indonesia kurang lebihnya seperti itu jadi seluruh agen di Indonesia mitra kerja itu nanti akan ketemu di sebuah acara ya kita adakan di Malang nanti masalah tanggal masalah tempat menyusul silahkan anda cari info ke agen-agen terdekat di kota anda barangkali anda mau ikut ya atau langsung tanya ke admin 081-2526-999-17 ini penting acara ini untuk supaya kita kan saya sekarang agen Madu Gn 13 ini kan sudah ada hampir 400 di seluruh jadi disini keistimewaannya Gus Nur ya dia dulu kan salah satu tokoh MLM ya Multi Level Marketing udah sampai Malaysia dan lain-lain seluruh Indonesia sudah dia jelajahi dan disitu kemampuan menjual produk itu sekarang dia coba terapkan dengan cara yang baru karena sekarang dia punya channel sendiri namanya Gn 13 Ovation dan rupanya jihad ekonomiya diterapkan seperti membangun jaringan MLM mungkin berbeda dengan MLM tetapi berpikir sistemik atau berpikir jaringan itu dari seorang youtuber itu tampaknya baru di Indonesia baru seorang Gus Nur ya yang dijual adalah salah satu unggulannya adalah Madu Gn 13 tapi cara nih aku jadi akhir seluruh Indonesia dan mancanegara nah ini kan kita nggak pernah face to face kita ini nggak pernah ketemu ya hanya batin saja nah ini akan kita kumpulkan membangun sinergi secara langsung juga hmm ya kita akan bicara kiat-kiat bagaimana supaya omset meledak supaya sukses ya begitulah kurang lebihnya bukan hanya sukses tapi berkah ilmu lama ilmu MLM ya Gus Nur sebelum dikenal memang sudah berjuang ya dari bawah sebagai seorang apa itu istilahnya apa sih yang di MLM itu namanya apa itu pokoknya sampai posisi puncak dan bikin buku yang katanya masih dipakai buku tulisan Gus Nur itu di kalangan MLM yang lama itu nah silahkan itu nanti ada biaya akomodasi ya bukan untuk saya bukan untuk sewa hotel sama untuk satu kali coffee break satu kali makan siang jadi anda dapat makan siang menu mewah bintang hotel bintang 4 gitu ya kurang lebihnya seperti itu itu hanya 175 ribu nah pokoknya kalau anda minat di Malang ya oh iya ya aku butuh pekerjaan oh iya ya aku butuh Malang apa saya ikut apa ya sekalian pulang kampung di Malang dulu saya diundang yang gak jadi ya karena covid itu diundang di podcast Gus Nur ya dihubungi langsung sama putranya Menjiat itu saya yang dulu syaratnya macem-macem padahal tiket 400 ribu udah saya beli terlalu jadi indah kalau tidak salah atau apa itu dari di letak bulus ya tapi syaratnya harus surat ini surat ini surat ini lah ribet gak jadi aja lah hilang bisanya 400 ribu gak jadi ke Gus Nur padahal kita sudah mau dijemput di apa itu kalau nepis di Bungur Bungur Asya atau Bungur Sari katanya timnya akan dijemput sampai ke rumah di BKN 13 butuh informasi oh iya ya ini kedepan makin gak jelas masa depan makin gak jelas ekonomi kayaknya aku butuh ini oh iya ya aku mau ketemu Gus Nur langsung misalkan ya mau gak hubungi agen madu terdekat di kota anda atau anda hubungi nomor bagian marketing GEN 13 081 2526 9 9 bagian marketingnya 08 1 2 08 1 2526 9 9 9 17 marketing GEN 13 canggih dia sekarang menjual produk pakai sistem jaringan dan alat komunikasinya adalah YouTube yang dulu belum ada jaman Gus Nur itu berjibaku atau bangkit dan hancur dalam membangun jaringan LMN di perusahaan orang lain sekarang dia membangun jaringan di perusahaannya sendiri yaitu Gus Nur atau GN 13 1 ya nanti kita akan sewa gedung di sebuah hotel yang mewah nah anda cukup 175 ribu saja nanti sisanya kita subsidi kurang lebih seperti itu Insyaallah ini info pertama terus info info yang kedua ini saudaraku saya akan bahas ini loh saya harus emosi ya saya harus emosi saya harus marah jadi maafkan saya kalau saya emosi maafkan saya kalau saya marah bukan bermaksud merendahkan martabatmu tapi ini memang anda keterlaluan gitu anda ini sudah keterlaluan ini ya jadi ada masjid nanti saya tampilkan gambarnya kalau dulu mending ya masih jaga jarak gitu ya atau masih pakai masker gitu ya sekarang ini lebih lebih memprihatinkan ini ada masjid disekat sama triplek disekat sama triplek ini sudah viral di WA ya sudah viral di grup-grup dan saya punya kewajiban untuk mengangkat ini maaf ya maaf ya maaf 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 jadi takmir masjid itu harus punya keberanian dan kedaulatan gitu loh maaf 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 kedaulatan itu bahwa diri kita itu merdeka gitu secara spiritual merdeka untuk berbuat merdeka untuk bertindak jangan kita itu menari karena gendang yang ditabuh orang lain tapi kita menari karena gendang yang kita tabuh sendiri dan gendang itu kita miliki sendiri itulah arti kedaulatan yang dimaksud oleh kusnur jadi kita berbuat bermanufur bertindak itu betul-betul keluar ya dari kemerdekaan jiwa seorang muslim apalagi dalam konteks takmir masjid takmir masjid itu maksudnya pengurus masjid yang memakmurkan masjid itu betul-betul mereka satu tim satu pengurus yang semuanya harus memiliki kedaulatan harus memiliki kemerdekaan jiwa maaf kata saya gak nemu bahasa lagi seorang jadi orang islam itu bahwa jangan jangan terlalu terlalu gitu loh mental maksudnya jangan terlalu pengecut gitu dalam menghadapi hidup mental jombos apa bahasa yang pas apa kira-kira mental kiri mental jombos ini bahasa-bahasa khas gusnur ya yang suka misu sebenarnya bahasa kedujuran ya tapi kalau terlalu sopan santun kalau kata gusnur ya kata roke kerum dalam politik kalau sopan santun itu arti kemunafikan bahwa ya malu sama diri sendiri malu saya malu sama rasulullah gitu ya malu sama Umar berkotok malu sama Abu Bakar as-siddiq malu sama Syedina Ali malu sama Allah malu sama diri sendiri ini nanti tak ambilkan video pokoknya tak ngomong dulu ini dan jangan ditiru ini masjid-masjid yang lain jangan niru ini bener-bener sudah luar biasa ini pembodohan struktural pengebirian struktural kemis pemiskinan struktural ya adu domba struktural sudah parah kemiskinan struktural adu domba struktural itu bahasa-bahasa yang gak jelas buat saya kemiskinan struktural masih bisa paham tapi ada pembodohan struktural ya mungkin ya karena belum dijelaskan jadi saya gak paham bahasanya jangan tinggi-tinggi Gus hehehe aku orang mudeng hehehe 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 lahirnya di di ini di rumah sakit besar Malang aku dilahirkan disana dulu yang bantu bukan dukun beranak tapi di rumah sakit besar dibantu sama dokter Jerman jari jari ibu hehehe hehehe jadi di di Malang sejak bayi aku udah punya aspek internasional hehehe 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 dibantu sama dokter Jerman hehehe 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 udah gini biar gak bertele-tele kalau ngomong masjid ini ngomong masjid saya kalau ngomong masjid itu loh jogokarian itu jadikan rujukan kalau ngomong masjid kalau ngomong akal sehat rogi gerung oh akal sehat intelektual itu berarti rogi gerung gak kan gitu maskotnya atau siapa itu nih bosman mardigu nah itulah atau siapa Bapak Rizal Ramli atau siapa nah ini menarik ya jadi Gus itu juga memperhatikan suara-suara yang apa civil society yang melakukan penjagaan jarak atau maintenance bahasa Inggris hehehe hehehe terhadap kekuasaan dia nyebut apa rogi gerung ya maskot akal sehat ya itulah contoh orang yang berdaulat seorang intelektual yang berdaulat yang merdeka itu dia sebut bosman itu Rizal Ramli itu orang-orang yang berdaulat nah dalam konteks ya termasuk kustur orang yang berdaulat yang merdeka jiwanya gak terpengaruh sama kekuasaan dan gak gak bisa ditundukkan oleh kekuasaan kira-kira begitu kan arti berdaulat itu bisa mengatur memiliki daulah memiliki wilayah ya diri sendiri yang diatur tetap dijaga merdeka nah dalam konteks masjid yang disekata dikelihatannya Gus Nur ingin mendorong ingin mengingatkan kalau jadi pengurus masjid itu yang berdaulat seperti pengurus masjid di Joko Karyan kira-kira gitu yang bisa menolak pengaruh aparat pengaruh intimidasi yang diarahkan dari oleh negara terhadap pengurus takmir yang dipimpin oleh Ustadz Yasir ASP tadi berdaulat mengatur wilayah masjidnya sendiri dengan cara yang merdeka siapalah siapalah itu kalau ngomong akal sehat ngomong intelektual nah kalau ngomong buzzer itu Abu Janda Deni Seregar Eko Kuntadi dan spesies yang lain itu kalau ngomong buzzer nah kalau ngomong masjid nah itu Joko Karyan tuh lu lihat semua masjid kesana bercerminnya berdaulat merdeka ekonominya kuat ada orang sholat disana parkir motor motornya hilang diganti ada orang ada orang sholat disana parkir disana motornya motornya hilang diganti itu cerita yang terkenal ya saya beberapa kali dapat cerita itu ya dari temen yang datang ke rumah kalau ada motor hilang di masjid Joko Karyan itu oleh pengurusnya motor jamaah itu diganti luar biasa tiap hari terima tamu musyafir dari luar kota kalau sholat subuh seperti sholat jumat sampai tumpah ke jalan-jalan itu loh saya pernah diundang sama Joko Karyan tamir masjidnya dudatangi sama Polsek Polres siapa lagi itu dudatangi jangan datang Gus Nur jangan undang Gus Nur enggak ini masjid punya umat yang menghendaki Gus Nur datang itu umat berdaulat berdaulat nah itu kesaksian historis ya dan secara personal dari Gus Nur terhadap kedaulatan takmir masjid di Jogja yang namanya Masjid Joko Karyan salah satu tokohnya yang terkenal adalah Ustaz Jasir apa Jasir ASP ASP itu apa ASP Angkatan Siriwangi Pemuda ASP jelasin Ustaz Jasir masih kenal saya enggak saya Yudi Prabu kok yang dulu sama-sama kita ke mana naik pesawat itu dari Jakarta apa dari Jogja apa ya terus Surabaya terus ke Kalimantan Selatan ketemu ibu gubernur siapa itu dulu dalam rangka itu TPG Ta'limul Quran Lil'aulat yang sebenarnya itu secara struktura terusan dari TPA Taman Pendidikan Al-Quran Oke Gus Nur boleh datang tapi enggak boleh ngomong enggak ngapain Gus Nur datang enggak ngomong Gus Nur diundang suruh ngomong gitu loh jadi takmir masjid itu jadi pengurus masjid itu begitu ha sunat aja potong lagi tuh ha 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 menarik ya jadi ini salah satu contoh ya eh eh channel youtube eh eh KN13 official ya yang dibikin setelah Gus Nur keluar dari penjara di Paris Jakarta gini loh dan alat ya untuk menyampaikan gagasan-gagasan alat untuk mengkritik alat untuk melakukan edukasi terhadap masyarakat youtube ini yang dipakai Gus Nur ini alat untuk melakukan semacam enlightenment ngerti apa orang enlightenment pencerahan lah saya tercerahkan pagi-pagi tapi saya mau minum teh dulu ya itulah contoh menarik ya dari youtuber seorang yang berdaulat yaitu Gus Nur dan menggunakan ya KN13 official untuk mencerdaskan umat dan bangsa saya Yudi Pramupo tukang donat dari baru youtuber tertuah di semesta Fasbir Sobrun Jamila bersabarlah dengan kesabaran yang indah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh